Bupati-Pati Haryanto mengibu pada 6 kecamatan di Kabupaten Pati saat ini terdampak banjir agar benar-benar mendata warganya yang rumahnya tergenang bahkan jumlah pengungsi. Ada pun 6 kecamatan tersebut ialah kecamatan Jakenan, kecamatan Pati, kecamatan Juana, kecamatan Sukolilo, kecamatan Kayen, dan kecamatan Gabus. Pendataan tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah desa maupun puskesmasa tempat. Yang intinya adalah agar orang-orang yang terdampak itu bisa terdeteksi langsung. Justru misalnya, ini saya menghibur kepada semua kalau misalnya menjadi aparat, rangka, mungkin salah satu kepalatis dan lain-lain yang misalnya terdampak dari COVID itu memberikan contoh yang baik. Hal tersebut disampaikan Bupati saat sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro secara virtual di pendopo Kabupaten Pati selasa pagi. Bupati mengsinyalir bahwa ketidakvalitan data tersebut karena pihak desa yang khawatir mendapatkan bantuan logistik hanya sedikit. Dengan sedikitnya bantuan tersebut, bisa menjadi kecemburuan sosial bagi warga yang tidak menerima bantuan. Bupati mengingatkan agar budaya mengharapkan bantuan yang tidak tepat sasaran seperti itu harus ditinggalkan. Selain itu, pihak desa maupun instansi terkait tak boleh asal membuat data yang dapat menimbulkan persoalan. Kalau buat laporan, asesmen verifikasi orang yang kena kebandiran terdampak dengan warga yang kena bandir itu berbeda. Jadi yang terdampak itu lingkungannya kena bandir tapi rumahnya itu kemasukan air itu berbeda. Jadi ini roto-roto laporannya itu dibuat besar-besar. Bupati juga mengharapkan semua pihak untuk cerdas dalam melihat informasi di media sosial. Jangan terpengaruh informasi belum jelas yang seolah-olah menyudutkan dan beranggapan bahwa pemerintah daerah tidak peduli.